Livi Renata, seorang selebgram yang kian dikenal luas di platform Instagram dan TikTok, baru-baru ini mendapat sorotan tajam dari netizen terkait aksi galang dana yang dilakukannya. Sorotan itu mencuat setelah Livi mengunggah sebuah postingan di media sosial yang memperlihatkan ibunya menerima sebuah mobil mewah Mercedes-Benz hasil dari penggalangan dana yang dia lakukan. Latar belakang kejadian Postingan tersebut mencuatkan berbagai kritik dari netizen yang merasa bahwa penggalangan dana yang dilakukan Livi tidaklah pantas. Mereka mempertanyakan keabsahan dari penggunaan dana yang didapatkan Livi dari platform daring tersebut. Tanggapan Livi Renata Menikapi kritik tersebut, Livi Renata memberikan tanggapannya melalui saluran broadcast di Instagram pribadinya. Dia menjelaskan bahwa dana yang dia terima berasal dari konten eksklusif yang dia hasilkan di platform tersebut. Livi juga menyatakan keterbukaannya untuk memperlihatkan detail biaya mobil tersebut serta jumlah yang dia dapatkan dari platform. Dalam tanggapannya, Livi menegaskan bahwa dia memahami bahwa banyak orang memiliki pendapat berbeda mengenai tindakan yang dia lakukan. Namun, dia juga mengungkapkan bahwa jika memungkinkan, dia bahkan akan memperlihatkan bahwa jumlah yang dia terima dari platform tidak hanya cukup untuk membeli mobil, tetapi juga untuk membeli rumah dan bahkan jet pribadi. Platform TrakTR dan Penggalangan Dana Untuk memahami lebih jauh konteks penggalangan dana yang dilakukan Livi Renata, kita perlu melihat platform yang digunakannya, yaitu TrakTR. TrakTR merupakan salah satu platform yang memungkinkan kreator untuk menggalang dana dari pengikutnya. Melalui platform ini, netizen dapat memberikan dukungan finansial dengan menggunakan mata uang khusus bernama Daruma. Konten Livi di TrakTR Konten yang ditawarkan oleh Livi Renata di platform TrakTR mayoritas berupa foto-foto kegiatan dirinya. Harga konten tersebut bervariasi, mulai dari 5 hingga 8 Daruma, dengan konten khusus bahkan mencapai harga 12 Daruma. Meskipun belum ada informasi yang pasti mengenai jumlah Daruma dan nilai dalam rupiah yang diterima Livi dari penggalangan tersebut, Beberapa netizen telah mencoba menghitung perkiraan pendapatan yang dia dapatkan. Profil Livi Renata Livi Renata merupakan lulusan Bina Bangsa International School dan Macquarie University di Sydney. Dia memperoleh ketenaran setelah sering menjadi bintang tamu di berbagai acara bincang-bincang dan podcast. Selain itu, Livi juga aktif sebagai brand ambasador untuk sejumlah merek terkenal. Dia juga mempertahankan popularitasnya melalui konten YouTube yang telah berhasil mendapatkan lebih dari 1 juta subscriber sejak 2021. Melalui berbagai kesempatan tersebut, Livi Renata terus menghibur dan menginspirasi pengikutnya dengan konten-konten yang dia buat di berbagai platform media sosial. Dalam menghadapi kritik terkait penggalangan dana yang dilakukannya, Livi Renata memberikan tanggapannya dengan transparan dan terbuka. Dia menjelaskan bahwa dana yang dia terima berasal dari hasil konten eksklusifnya di platform TrakTR. Namun, seperti yang dia sampaikan, tanggapan terhadap tindakannya tetaplah menjadi hak netizen untuk menilai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!